najis kalau terkena baju ya enggak boleh jadi cara mencijikannya ya najisnya dibuat terus diberi dipenuhi sampai meluap meluber kalau sudah meluber nanti kita minum boleh itu cara yang saya tahu karena ya untuk menanggulangi air yang mubadir karena ya enggak boleh kita membuang-buang air kan bahwa wayustasna landen jabaake min hadilkosami saking iki-iki panduman opo almaitatu badang alatikang ladama kang orana getih iku mawjud laha kedui alati saya ilin saya ilin kang mili opo ma indah kotliha yang dalam nalikane matine maithah awsaka utawa yang dalam nalikane nyuek anggoto awsaki udwin utawa yang dalam nalikane nyuek anggoto min has haking maithah kadu babi koyo laler ilam tatroh ilam tutroh lamun ora dan cemplongake opo maithah fihi ing dalem mak walam taghoyirhu lan orang wahake opo maithah ing mak jadi kecuali bangkei bangkei itu semuanya har apa jenis najis kan bangkei itu semuanya najis ada bangkei cica bangkei anu apa semua hewan itu najis kecuali bangkei-bangkei hewan yang tidak ada darahnya seperti lalat ataupun semut kok nyemplong nek banyu kan gitu itu dibuang saja itu enggak apa-apa dibuang saja semutnya dibuang saja lalatnya itu tidak tidak masalah tidak menajiskan tidak menajiskan pada pada air tersebut karena di konteks ini lada malahasa ilun inda kotliha awsaki udwin minha itu dikecualikan oleh bahayai musonep ketika bang semua bangkei kan hukumnya najis tapi ketika bangkei bangkei tersebut itu bangkei hewan yang tidak ada darahnya itu nanti ketika kok nyemplong atau masuk pada air itu nanti tidak masalah apa tinggal buang saja semutnya tinggal buang saja apa itu lalatnya wakadzalan iku koyo mengkono mengkono maitah anajis satu utawi najis alatiyo najis layu diriku hukang ora bisa nemu ing alati opo ator hu peningal fakulu dan juga najis-najis yang tidak bisa kita lihat kalau cuma perkiraan kita tidak melihat sama sekali tidak usah dihukumi najis saja karena apa ya karena najis yang alati layu trikuhu ator fu hatis yang tidak bisa dilihat mata ya tidak dihukumi najis cuma perkiraan misal tadi saya melihat ada bangkei cecak terus nengis sore neng galon terus bangkei ini hilang kita perkiraan pak imun apa jenengi cecaknya masuk galon pora yon kalau enggak kita lihat pak apa jenengi tidak bisa dilihat sama sekali usah dianggap suci aja karena cuma perkiraan itu tidak bisa dibuat hukum yang jelas ketika nyemplung ya najis kalau enggak ya ya enggak gitu aja fakulun mongkok utawi saban saban sui ji min huma saking saking alati saking maitah wa alati layu trikuhu iku layu najis suora najis sake opo ma alma'i aeng banyu maka hal-hal tersebut seperti hewan yang tidak ada darahnya dan juga najis yang tidak kita lihat itu nanti semuanya layu najis suhu alma'i tidak bisa menajiskan pada air diatas tadi opo suarun piro piro contoh matku rotun piro piro kang den sebutake film absu toti ing dalam kitab kang den jembarake angkitani dari dan juga masih banyak contoh dan persoalan lain yang selain diatas dan itu dijelaskan di kitab yang lebih besar penjelasannya seperti fatul mu'in mahali apa mahali dan yang lainnya jadi kalau kitab fatul korep ini sedikit simpel dan juga panjang penjelasannya waa syaroh lan awe isyaroh lilkosmi lan awe isyaroh sopomu sonep lilkosmi sani maring panduman pandumane lilkosli lilkosmi sani maring pandumane kang nomor empat yang kedua kang kapeng pindu minal kosmi halih tetap saking panduman minal kosmi roh bihalih tetap saking panduman kang kapeng papat bikau lihi kelawan dawe kiemo sonep jadi yang keempat itu juga dibagi menjadi dua air yang terkena najis itu juga dibagi menjadi dua yang pertama adalah air yang terkena najis tapi kurang dari dua kolah semuanya najis tapi yang selanjutnya itu adalah air yang lebih dari dua kolah air banyak dan terkena najis itu nanti ada penjelasannya sendiri saya bisa mengerti nanti ada penjelasannya sih saya bisa mengerti bernama saya dan ternyata alamak karena saya tidak memiliki bernama saya dan seperti ini saya bisa mengerti bernama saya dan saya bisa mengerti bernama saya iku khom sumiatin lima ngatus, iku khom sumiatin ritlin lima ngatus ritel bagdadiin kelawan riteli bongso bagdad takriban kelawan halih kelawan kira-kira fil asohimi turut kol asohfi hima ing dalam karo karoni khom sumiatin ila akhirihi jadi ketika air tersebut banyak air banyak kan meskipun terkena najis itu tidak apa-apa semisal air satu kolam kok terkena najisnya telek atau terkena kotoran ayam kotoran cecak semisal satu kolam lele gitu kok terkena sedikit najis itu tidak masalah pokoknya semuanya itu masih bisa kita buat untuk bersuci tinggal kita buang najisnya saja tapi kalau kurang dari dua kolah terkena sedikit najis semua airnya najis kalau lebih dari dua kolah terkena najis semuanya masih tidak bisa masih bisa kita gunakan untuk bersuci tinggal kita buang najisnya saja satu kolam terkena sedikit kotoran ya enggak masalah semuanya masih suci tapi kalau berubahnya itu berubah banyak semisal satu kolam lele berubahnya sudah berubah yang tidak bisa dianggap air air motlak air kolam lele semuanya itu sudah berbau apa itu enggak enak warnanya sudah warna hijau nah itu kita buat wudhu yang enggak bisa karena itu perubahan dengan hal najis dan berubahnya itu total banyak sekali air yang seperti itu tidak bisa kita buat untuk berwudhu tapi kalau enggak berubah sama sekali dan masih bening masih berbau tawar itu tetap kita bisa untuk pakai bersuci tapi kalau air lele dan banyak perubahannya itu nanti tidak bisa buat kita untuk bersuci awkana kolatai ini fatahoyar atau air yang lebih dari dua kolah terus semuanya berubah seperti air kolam lele itu tidak bisa buat kita untuk bersuci dan dua kolah itu kalau di sini adalah 500 liter ukuran Bagdad Irak kalau dari dulu kan Imam Shafi'i pakainya ukurannya orang Irak Bagdad kalau di sini tinggal kita buka google saja dua kolah itu berapa liter waritlul Bagdadi indah Nawawi mi'atun wasamaniyatun wa'isruna dirhaman kalau menurut Imam Nawawi satu ritel Bagdad itu adalah 200 120 dirham gimana ini ngijirnya jadi paling mudah kalau kita buka apa itu dua kolah liter sama buka di situs NO itu ada sebenarnya ada masih pembagian yang nomor lima tapi ini tidak dimasukkan pada oleh Bahaya Musonep jadi pembagian air yang kelima itu adalah air yang haram kita gunakan sebab adanya sebab sebab tertentu semisal air curian air gosopan pakai airnya orang tapi tidak bilang itu tekan tetap suci tapi ya bisa mensucikan tapi hukumnya haram kita pakai air tanggane tanpa ada apa jeneng idin itu ya termasuk air curian yosuci mencucikan wudunnya tetap sah tapi hukumnya haram mergok kita mencuri dan pembagian air yang kelima ini tidak dimasukkan oleh Bahaya Musonep karena mungkin masuknya pada babtasawob tentang apa itu haram kalau disini kan undang-undangnya air apa saja yang sah dan tidak sah kita gunakan jadi pembagian air yang kelima itu adalah air al-mutahir al-haram air suci mencucikan tapi haram digunakan air curian dan sejenisnya dari sini mungkin ada yang ditanyakan mas kameramen Pak Yanto Monggo ada yang ditanyakan silahkan kalau mungkin yang di rumah bisa nanti di komen ada pertanyaan apapun silahkan nanti ada yang berusaha menjawab Monggo yang ditanyakan seputar Toharoh ataupun yang lainnya bisa bisa atau apapun itu jadi untuk malam apa ini malam sabtu ini kajiannya adalah Fatul Qoreb tentang fikih fikih itu adalah tentang ubudiyah ibadah kita apa tubuh kita itu caranya beribadah itu gimana sesuai syariat bersucinya gimana nanti kalau malam sabtu malam selasa rabu kemes itu tasawwub dan tafsir diisi oleh mbah yai-mbah yai yang lain kalau untuk malam sabtu di sini kajiannya Fatul Qoreb dan juga sulam taufik Pak Saffek itu juga bisa apa tentang fikih itu bisa nanti ditanyakan silahkan komen di bawahnya berhubung waktunya sudah selesai untuk pembahasan selanjutnya adalah Fiti Krishai Iminel Akyan menjelaskan tentang hukum-hukum wadah yang boleh dan tidak boleh kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya minggu depan wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati